hai 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 baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel ibu komputeran pendidikan Oke di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang cara install dan konfigurasi DNS server di Linux debian 8 Oke seperti biasa kita menggunakan virtualbox dan sudah terinstall Linux debian untuk yang belum menginstalnya itu bisa melihat video sebelumnya di channel ibu komputeran pendidikan Oke di sini kliennya kita menggunakan OS virtual juga Windows 7 kita setting di induk debiannya terlebih dahulu untuk dicoba nanti bisa menggunakan client Oke kita jalankan untuk dia biannya ini berbasis CLI atau hanya tampilannya layar hitam ya bukan yang gui Oke ini kita jalankan seperti ini tampilannya kita akan setting DNS dan nanti kita uji coba sekalian kemudian ya Oke kita jalankan seperti biasa oke kita bisa langsung login menggunakan root atau user biasa dan kemudian nanti login kembali atau langsung beralih ke tampilan login root ya agar lebih mempermudian kita langsung login sebagai root Oke kita ketikkan passwordnya ini user-nya root dan passwordnya kita isikan juga kemudian kita enter nah jika sudah berada di user root itu ditandai dengan tanda pagar seperti ini nah sebelum meng-install paket DNS-nya nah kita harus meng-setting IP address-nya tentunya nah untuk yang belum meng-setting itu bisa melihat video sebelumnya tentang cara setting IP address di Linux debian dan itu sudah dibahas ya di channel ini jadi silakan lihat videonya atau ditonton secara bertahap agar tidak bingung mengerjakan atau mesetting DNS ini ya karena video sebelumnya sudah dibahas mulai dari IP address kemudian ada DHCP server juga kemudian FTP server juga ya oke jadi kita di video kali ini akan membahas atau mempraktekkan yaitu DNS server oke kita masukkan seperti biasa file ISO-nya kita masuk ke device nah untuk DNS di debian 8 nah ini 8.4 ya itu berada di DVD2 kita kos oke kita cari file ISO-nya silakan dimasukkan atau insert DVD2 nya karena paket atau service DNS-nya itu berada di DVD2 oke selanjutnya kita ketikan atau kita panggil file ISO-nya dengan perintah yaitu APT min CD-ROM ADD atau add ya kemudian enter kemudian enter lagi nah disini bisa dilihat ya itu sudah masuk di DVD binary 2 artinya sudah berada di DVD atau ISO 2 Linux debiannya nah setelah sudah berhasil selanjutnya baru kita install paket DNS-nya nah sebelum install paket DNS kita cek dulu IP address-nya ini saya clear dulu ya oke kita cek IP address pastikan juga sudah meseting IP address-nya kita ketikkan if config nah bisa dilihat silakan atau dicatat ya ini IP-nya agar nanti tidak lupa ketika meseting nah di eth0 itu sudah saya setting IP-nya 172.16.20.1 nah IP itu nanti akan kita kelola menjadi DNS server ya jadi nanti berubah menjadi nama oke nah itu sudah diketahui IP address-nya jika belum setting silakan di setting dulu IP address-nya silakan dicek di channel ini ya video sebelumnya tentang cara setting IP address oke setelah sudah mengetahui kita install paketnya nah dengan pinta apt get install nah nama paketnya itu bin9 nah ini nama paket atau service dari DNS server-nya oke kita enter atau langsung ya kita ketik seperti ini bin9 miny kemudian enter oke nah ini sedang proses menginstall ya coba kita lihat nah disini muncul diminta untuk memasukkan DVD oke DVD 1 jadi kita masukkan lagi pilih device oke jadi jika muncul seperti ini pesannya itu ada binary 1 oke silakan masukkan masukkan file ISO DVD 1 nya kita close file masukkan open kemudian force ini kita force unmount ya kemudian kita enter lagi seperti ini oke nah proses lagi ya dia melanjutkan oke berarti ada beberapa paket yang berada di DVD 1 jadi dia meminta untuk memasukkan file ISO DVD 1 nya oke nah ini sedang proses berjalan nah sudah selesai ya ditandai dengan processing akhir dan langsung muncul tanda pagarnya atau tampilan sebagai root lagi ya seperti ini selanjutnya oke kita akan mengedit file atau mengkonfigurasinya setelah menginstall kita tentunya harus melakukan konfigurasi oke ini saya clear agar terlihat terlihat lebih jelas ya nah seperti ini kita masuk ke directory dari DNS nya caranya ketigaan CD sepasi garis miring etc bin oke seperti ini oke seperti ini ya menggunakan aplikas CD untuk masuk ke directory dari bin oke CD sepasi garis miring etc garis miring bin seperti ini dan enter nanti posisinya akan berubah menjadi seperti ini ya tanda pagarnya perhatikan ya tampilannya beda ya ini ada garis miring etc bin dan pagar nah jika sudah seperti ini ini sudah benar oke selanjutnya kita ketikan perintah LS untuk mengecek dari directory etc bin isinya ya kita LS ketikan LS enter nah seperti ini nah ini jangan sampai ada yang terhapus ya atau salah edit oke jadi agar menghindari yang nanti salah edit kita akan melakukan copy copy datanya oke jadi langkah pertama kita copy file yang kita butuhkan disini yaitu DB lokal bisa kita lihat disana ada DB lokal dan DB 127 oke nah jadi file kedua file itu kita duplikat oke disini infrared OK disini kita duplikat akuaaa dengan copy copy CPdb ok db lokal kemudian workspace nah ini faith nah ini kita buatkan nama contohnya DB domain ya saya buat disini domain seperti ini ok kita enter nah selanjutnya kita copy lagi yang kedua copy CP ya, CP ini untuk copy oke, DB 127 spasi DB, nah ini saya buatkan oke, saya buat namanya 172, nah ini sebenarnya bebas ya namanya, oke namun agar mudah kita ingat, ini saya samakan dengan IP di awal 172, yang pertama itu DB domain, yang kedua DB 172, oke enter kemudian kita LS lagi nah disana sudah ada ya, DB lokal, oke mohon maaf DB domain dan DB 172 oke sudah ada, selanjutnya kita akan mengedit file oke, file, nah ini yang ini harus kita edit ya, file name con lokal oke, kita ketikan seperti ini, pico, kita menggunakan editor pico kita ketik lagi, pico name, oke titik lokal, nah yang ini kita edit oke, kita edit ini, kita enter jika nanti blank hitam itu artinya salah ya mengetikannya itu salah oke nah, seperti ini ya tampilannya oke, jadi kosong nah, agar mempermudah ya, agar ini apa namanya tidak perlu mengetikan nah itu bisa kita gunakan file yang sudah ada oke, caranya ini kita kembalikan kontrol oke, kontrol X ya, atau kontrol Z ini stop oke, nah untuk keluar dari tampilan tadi itu bisa menggunakan kontrol X atau kontrol C silakan ditekan nanti kita clear lagi ya clear oke, kita akan ketikan perintah clear kita scroll lagi kita ketikan LS nah, kita lihat lagi ya seperti ini tampilannya oke, kita langsung edit yang di namecon oke default ya yang default kita ketikan Pico kemudian kita ketikan name conf oke zone nah, yang ini ya kita enter oke, seperti ini tampilannya nah, kita hanya mengedit oke, ingat kita hanya mengedit tampilan dari ini jadi jangan dihapus yang lain ya biarkan oke nah, disini yang kita edit oke ini hanya dua yang ini oke yang zone yang zone pertama dan zone kedua ini oke, yang localhost dan 127 oke, ini kita hapus localhostnya kita ganti dengan nama domain yang akan kita buat sebagai contoh server .id kemudian file-nya ini db-nya kita ganti oke oke, nah sebelumnya itu db-local kita ganti nama db-nya yang tadi kita copy-kan db-domain oke, seperti ini selanjutnya yang di zone yang kedua ini oke, ini ip-nya ini 127 ini kita ubah ya kita hapus 127 ini oke, kita ubah menjadi menjadi 20 oke 20 titik 16 1 jadi kita ketiknya secara terbalik ya ini ip-nya seperti ini 172 16 20 oke dan di file-nya ini kita ubah juga 127 ini kita ganti menjadi 172 oke db-172 yang kita copy tadi oke sudah ini ya sampai disini kita simpan seperti biasa cara simpannya ctrl-x tekan y enter nah seperti ini kita clear lagi oke nah selanjutnya kita akan mengedit file dari db-nya yang sudah kita copy tadi oke yang pertama itu db-172 kita edit ya file-nya oke kita ls lagi oke kita edit pico db-172 kita enter nah seperti ini ya nah ini yang yang dirubah itu yang localhost ya yang localhost ini kita ubah ini dihapus oke perhatikan ada titiknya itu jangan dihapus ya kita ubah yang localhost aja seperti ini kita berikan nama disini server.id nah ini juga yang root ini biarkan yang localhost aja yang dirubah kita ketikkan server.id kemudian kita pindahkan ke bawah disini menggunakan panah atas bawah ya panah atas bawah kanan dan kiri oke ini kita ubah juga localhost ini kita ubah menjadi server.id oke yang bawah juga kita ubah lagi server.id oke kemudian disini oke ini kita hapus jadikan satu ya ini ujung dari ip server tadi oke seperti ini kita ambil ujungnya tadi 172 kemudian tadi yang di belakangnya ya 172 16 20 titik 1 nah kita ambil yang satunya disini oke nah ini sudah kita simpan selanjutnya kita tekan ctrl x tekan y enter oke selanjutnya kita edit yang kedua ini saya clear dulu yang kedua tadi db oke kita edit yang db domainnya lagi oke kita ls lagi pico db domain enter nah seperti ini oke yang localhost seperti biasa kita ubah kita ubah disini menjadi nama server.id kemudian localhost ini kita ubah server server.id kemudian yang di bawah localhost ini kita ubah localhostnya server.id seperti ini ya nah untuk yang kedua ini isikan IP dari servernya oke IP server tadi 172 16 20 titik 1 oke oke ya nah sampai disini ini sudah bisa kita uji coba ini sudah settingannya sudah oke kita simpan ctrl x tekan y enter oke satu lagi yang perlu kita tambahkan oke kita scroll ke atas oke kita ketikan pinta pico garis miring ya ini etc resolve oke conviction v ya seperti ini nah enter oke nah ini memang kosong seperti ini jadi kita tambahkan manual name server spasi kemudian isikan IP servernya 172 16 20 titik 1 kita enter lagi kemudian tambahkan search min domain spasi nama domainnya server dot id oke seperti ini ya kemudian kita simpan ctrl x tekan y enter oke selanjutnya selanjutnya ini sudah selesai kita restart kita clear lagi agar bersih tampilannya kita restart dengan perintah garis miring etc ini d nah nama paketnya itu bin 9 bin 9 restart kita enter oke kita sekali lagi ini kita geser ke panahnya panah atas ini akan muncul lagi kita enter lagi oke selanjutnya kita tes oke kita lihat hasil konfigurasinya dengan perintah ns lookup oke kita ketikan ns lookup seperti ini nah spasi nama domain yang sudah kita buat atau nama dnsnya server dot id seperti ini kemudian silakan di enter oke nah seperti ini sudah benar hasil settingannya oke server nah ini sudah berhasil kita uji coba nah namun ini untuk di client ketika diakses ini belum bisa ya belum ada isinya atau kosong karena belum kita install yang namanya paket web server oke sampai disini cukup next selanjutnya kita akan belajar lagi cara install web servernya agar nanti uji coba di clientnya itu terlihat ya ketika sudah di install web servernya oke cukup ya untuk pembahasan tentang dns servernya sampai disini sudah berhasil untuk uji cobanya menggunakan ns lookup oke sekian tutorial yang bisa saya berikan semoga tutorial ini bermanfaat jangan lupa untuk subscribe dan share video ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax